Pendekar sakti wulas asih jelit tiga. Tidak lama kemudian pesanan Yangbon pun datang dan pelayan dengan cekatan menghidangkan di atas meja Yangbon silahkan Kongcu ujar pelayan. Terima kasih Lopek, sahut Yangbon, lalu ia pun makan dengan lahap, tapi tiba-tiba hatinya tertarik mendengar percakapan dua nelayan di seberang mejanya. Kalau terus begini bisa-bisa kita tidak melaut lagi, baut wako benar zaote, lalu kita bisa berbuat apa bajak itu menguasai perairan yang banyak ikannya, belum lagi jika kita berjumpa dengan mereka, tentu kita akan dihabisi. Nasib kita para nelayan ini sungguh tertekan betul, keluh si. Bau. Jiwi Lopek bolahkah aku tahu hal apa yang menimpa para nelayan? Ah anak muda sungguh hanya membuat sakit hati jika diingat-ingat, sahut si zau. Ceritakanlah padaku paman, semoga saja aku dapat membantu. Anak muda polisi dan pasukan Kongcu saja dipecundangi, keluh si zau. Jiwi Lopek, menceritakan padaku tentu tidak ada ruginya bukan. Tanda tanya aku memang bukan orang sini, namaku Kua Yangbon. Anak muda kami para nelayan sudah dua tahun kesulitan mendapat ikan tangkapan, karena perairan yang biasa banyak ikannya ditempati bajak laut Hekliong, naga hitam, akhirnya nelayan banyak yang hilang pekerjaan. Coba bayangkan bagaimana kami akan menghidupi keluarga kami jika mata pencaharian kami dicaplok. Benar sekali Lopek, sahut yang bun. Lau Kungcu memang sudah mengerahkan pasukan untuk menghabisi para bajak, namun sayang, pasukan itu tewas semuanya di telan laut. Lopek, jika kita berlayar dari pantai ke arah manakah tempat bajak itu? Apa maksudmu anak muda, apa kamu akan mendatangi bajak itu? Mungkin ya Lopek, saya juga tidak yakin, tapi saya ingin tahu tempat bajak itu. Jika dari pantai terus berlayar, dan dalam waktu setengah hari, akan ada sebuah pulau yang banyak ditumbuhi pohon kelapa, nah di balik pulau itulah sarang mereka, dan juga perairan yang banyak ikannya. Oha, jadi di sekitar pulau yang banyak pohon kelapanya, lalu, jika saya hendak berlayar, apakah ada yang menyewakan perahu? Apakah kamu akan benar-benar ke tempat berbahaya itu anak muda? Sepertinya ya Lopek, saya jadi penasaran. Kalau memang kamu anak muda mau ke sana, nampaknya tidak ada yang akan menyewakan perahu, karena bisa jadi perahunya tidak akan kembali. Kalau begitu susah juga ya Lopek, untuk membeli perahu saya tidak punya uang untuk itu. Tep tidak apalah Lopek, terima kasih telah bersedia bercakap-cakap dengan saya, ujar Yang Bun. Kedua nelayan itu mengangguk, lalu mereka pun berdiri dan membayar makanan mereka. Yang Bun naik ke lantai dua memasuki kamar yang telah disediakan. Sebentar saja Yang Bun terbahaya pun sudah tertidur, namun saat menjelang pagi, dan hari pun masih gelap, Yang Bun bangun dan ia keluar dari kamarnya lewat jendela karena ruangan pintu gerbang penginapan belum dibuka. Dini hari yang sejuk dan kuatnya hembusan angina, bayangan Yang Bun laksana burung alap-alap melintasi atap-atap rumah menuju pantai, dengan sebilah papan alas ranjangnya Yang Bun meluncur di permukaan laut, sebelah kakinya sesekali mendayung, dan sekali dayung papan itu laksana busur melesat ke depan. Hari masih samara-samar, namun pulau dengan bayangan tumbuhan kelapa sudah kelihatan oleh Yang Bun, hanya dengan empat kali dayung Yang Bun sudah sampai di dekat pulau, lalu Yang Bun mengitari pulau itu, dan Yang Bun melihat dua kapal besar di tengah laut, sementara puluhan perau berjejar di tepi pantai, Yang Bun melangkah ke pantai, dan hendak masuk ke dalam hutan menuju perkampungan bajak laut, Namun puluhan bajak ternyata sudah bangun dan berduyun-duyun ke tepi pantai. Kamu siapa? Tanda tanya bentak seorang bajak, dan teng lain-lain pasang aksi mengancam. Apa kalian bajak laut yang telah menyengsarakan nelayan di kota Suzhou? Bangsat ditanya malah balik bertanya, serang teriak bajak itu, lima orang bajak segera menyerang dengan berbagai senjata, Yang Bun dengan tenang berkelit dan membagi-bagi tamparan yang tidak mematikan, tapi cukup membuat mereka pening dan tumbang, Rombongan bajak makin marah, sepuluh orang maju, sepuluh orang ambruk tumbang. Berhenti teriak seorang lelaki umur lima puluhan, dengan perawakan besar dan bercambang lebat, Namun kepalanya botak limis, dia adalah Coa Chiang, pimpinan bajak He Lyong Siapa pengacau yang tidak tahu diri ini bentak lelaki itu yang ternyata pimpinan bajak? Hatinya sedikit, Ciut melihat dua puluhan anak buahnya sudah malang melintang pingsan hanya dalam beberapa gebrakan, Namun dia mencoba menutupi kecemasannya. Saya hendak mencegah kalian berbuat aniaya terhadap para pelayan, sahut yang Bun dengan tenang. Apa kamu punya nyawa rangkap sehingga berani mendatangi tempat ini? Tanda tanya bentak Coa Chiang. Urusan nyawa itu urusan Tian, jangan sembrono seakan engkau yang memberikan nyawa padaku, sahut yang Bun tegas. Sial, bunuh pemuda berengsek ini teriak Coa Chiang, amat buahnya segera menyerang, Namun sebagaimana pada pertempuran pertama, berapa orang mendekat, langsung sempoyongan dan tembang, Coa Chiang jengkel dan marah, lalu dengan dua senjata pisaunya menyerang Yang Bun, Namun kali ini Coa Chiang ketemu batunya, selama lima puluh jurus semua serangannya luput, Tapi pada jurus berikutnya, ia sudah jadi. Bulan-bulanan oleh tamparan Yang Bun yang bertubi-tubi mendera tubuhnya, Dia menjerit-jerit karena merasa kulitnya panas dan nyeri. Anak buahnya yang masih banyak berdiri di sekitar pertempuran tanpa dikomando membantu pemimpin mereka, Namun mereka seperti laron menyerang api, dekat langsung jatuh, Yang Bun dengan ilmu In-Biang Sian Sinli tanpa menggunakan sabuk telah membuat peluhan bajak laut kalang kabut dan bergelimpangan, Akhirnya ketika matahari terbit para bajak laut menyerah, Coa Chiang tubuhnya sudah lemas matang membiru, rasanya seluruh tubuhnya sakit dan nyeri, mukanya juga lebam bengkak membiru. Titik dua hari ini saya masih memberikan hajaran pada kalian, Itupun kalau kalian mau merubah diri dan tidak menjadi bajak laut yang kerjanya menindas orang lemah, Ayok berikan alasan pada saya untuk tidak melukai kalian lebih parah lagi bahkan mungkin tewas, Ujar Yang Bun dengan nada tegas. Ampun tayhab, kami akan berhenti dari pekerjaan ini. Bagus kalau begitu, jadi saya minta beberapa dari kalian untuk pergi membakar dua kapal kalian itu, Ujar Yang Bun sambil menunjuk dua kapal yang parkir di tengah laut. Tapi tuan bagaimana kami akan ke Suzhou jika kapal itu dibakar, Kami akan terpencil di sini, selah seorang bajak. Ini ada puluhan perau, yang bisa kalian gunakan untuk pindah ke Suzhou, Tiga-empat kali kalian sudah terangkut semua, cepat bakar kedua kapal itu sebelum pikiran saya. Berubah, sahut Yang Bun, enam orang segera menaiki perau dan mendayung ke arah dua kapal mereka, Dan sesampai di kapal, mereka pun membakar dua kapal tersebut. Setelah itu puluhan perau dengan dua belas penumpang tiap masing-masing perau berlayar menuju Suzhou, Dan memang benar dalam empat kali bolak-balik semua bajak sudah terangkut dan itu membutuhkan waktu sampai dua hari, Sementara Yang Bun pada keberangkatan pertama sudah meninggalkan pulau dengan sebilah papan yang dibawanya, Sosok perkasa yang mendayung kakinya di atas sebilah papan itu membuat para bajak melelkan lidah saking takjubnya, Dan sebagian mulut yang banyak celoteh memberi julukan pada Yang Bun dengan sebutan Liong Santai Hab, pendekar penakluk naga. Saat matahari naik tinggi Yang Bun masuk kembali ke dalam kamarnya, Pemilik penggunapan tidak menyadari apa yang telah dilakukan oleh Yang Bun, Mereka mengira Yang Bun baru bangun ketika turun untuk sarapan, Namun siang harinya daerah pantai gempar melihat iringan puluhan perau mendarat di pantai, Terlebih hal itu berlangsung dua hari, Dan dari pantai julukan Liong, Santai Hab menyebar dan jadi buah bibir di kedai dan pasar-pasar, Si Zou dan Si Bao terheyak mendengar berita yang hangat dibicarakan itu, Mereka pun ikut aktif menyebar berita bahwa pemuda yang mereka ajak bicara itu adalah Si Kua A bernama Yang Bun dengan julukan Liong Santai Hab. Kua A Yang Bun melanjutkan perjalanan, dan sebulan kemudian ia sampai ke pulau Kura-Kura. Si Chu siapa dan hendak bertemu siapa tanya seorang murid. Saya hendak bertemu kau Su, saya Yang Bun Si Kua A, Oh, ternyata Su Heng, mari kita masuk ke dalam sahut si murid sambil menjurah hormat. Lalu Yang Bun pun memasuki istana dan disambut Kua A Atun Bao dan keluarga. Anak Kua A Yang Bun dari Sang Hai datang menghadap Pek-Pek dan Pek-Abu. Hahaha, ternyata putra dari Pengte, bagaimana keadaan ayah ibu membunji? Ayah, ibu dan keluarga dalam keadaan baik dan keduanya menitip salam untuk Pek-Pek dan keluarga. Syukurlah kalau begitu, dan bangkitlah bunji dan duduklah ujar Kua A Kun Bao. Kua A Kun Bao menikahi sutitnya L.I. Cheng Lin, setahun setelah menikah Kua Kun Bao memperoleh anak perempuan yang diberi nama Kua A Go A Atniu, Kemudian dua tahun kemudian lahir pula anak kedua yang juga perempuan, Kua A Kun Bao memberi nama dengan Kua A Hong. Sebagai pemegang guru besar Pethong Heng Te, Kua A Kun Bao syarat dengan pembinaan fisik dan mentak murid miridnya yang berjumlah ratusan, demikian juga dengan kedua anak perempuannya. Kedua anaknya tumbuh dengan binaan baik dari kedua orang tuanya, dan saat kedatangan Kua A Yang Bun, kedua putri. Pamannya itu tidak ada di pulau Kura Kura, karena Kua A Go Atniu, sudah tiga tahun menikah dengan putra Teng Kung Cukai Feng yang bernama Teng Yuan dan sekarang menetap dengan suaminya di Tai Yuan, karena suaminya sebagai pejabat pemerintahan sebagai Tihau Kota Tai Yuan, sementara putri kedua beliau Kua A Hong sudah berumur 21 tahun, satu tahun lebih tua dari Kua A Yang Bun. Kua A Hong ternyata keluar pulau Kua A Yang Bun setahun yang lalu, sebagaimana halnya Kua A Yang Bun? Kua A Kun Bao sangat senang dengan kunjungan keponakannya itu, namun karena perjalanan Kua A Yang Bun masih panjang, jadi Kua A Yang Bun hanya selama dua minggu berada di pulau Kura Kura, dan melanjutkan perjalanan ke Kota Kun Leng. Kua A Yang Bun memasuki Kota Kun Leng setelah dua minggu kemudian, namun rumah kakeknya ternyata kosong, dia hanya menemui dua keluarga dari dua orang pelayan kakeknya yang sudah berumur 70 tahun lebih. Sejak kapankah kakek meninggalkan Kota Kun Leng, pamantanya Yang Bun pada putra seorang pelayan. Tepatnya sudah 21 tahun Loya dan Nyonya meninggalkan rumah dan sampai sekarang belum pernah pulang, jawab putra pelayan kakeknya, Kua A Yang Bun tercenung mendengar berita itu, lalu tiga hari kemudian Yang Bun meninggalkan rumah kakeknya. Kua A Yang Bun terus menuju Lok Yang untuk menjumpai pek-peknya Kua A Sin Leong, Kua A Sin Leong menikah dengan Teng Bi Wai, Kua A Sin Leong mempunyai tiga orang anak dua laki-laki, anak sulungnya perempuan bernama Kua Alian Bi sudah menikah dengan putra seorang kausu di kota Lok Yang bernama Kam Chi Hon, dan keduanya tinggal di rumah Shikam di bagian barat kota Lok Yang, lalu anak keduanya Kua A Gan Bao seumur dengan Yang Bun, dan sedang berkelana di dunia persilatan, dan anak yang ketiga Kua A Tan Bao berumur 16 tahun, saat kedatangan Kua A Yang Bun disambut hangat oleh pek-peknya Kua A Sin Leong. Kua A Yang Bun tinggal seminggu di kota Lok Yang dan selama itu Kua A Yang Bun akrab dengan saudara misalnya Kua A Tan Bao yang sangat periang dan humoris, sehingga waktu seminggu itu berlalau tanpa terasa, karena ada saja bahan yang dibicarakan Tan Bao sejak dari bicara tempat-tempat penting di Lok Yang, sampai bicara masalah ilmu silat, keduanya sempat juga saling mengukur, dan kakak Nisan mudanya itu sangat cekatan dan membanggakan sebagai si tayhab. Dan kenyataan bahwa kakeknya sudah 20 tahun lebih meninggalkan Kun Leng sudah diketahui oleh pek-peknya dari informasi Kua A Hang yang berkunjung ke Lok Yang kurang lebih setahun yang lalu, dan sebulan setelah keberangkatan Kua A Hang, putranya Kua A Gan Bao ditugaskan ayahnya untuk mencari keberadaan kakek dan neneknya, dan Kua A Sin Leong menyarankan Kua A Yang Bun untuk ikut andil mencari kakek dan neneknya sebagaimana juga dipesankannya pada Kua A Hang saat itu. Kua A Yang Bun berangkat menuju Sinyang, dan 10 bulan kemudian Kua A Yang Bun sampai ke rumah supeknya Yoseng dan pekbonya Kua A Tian Eng, Yohan Putra Sulung Yoseng sudah berumur 30 tahun dan hidup dengan keluarganya di kota Changchun, dua adik Yohan yang keduanya perempuan Yobian dan Yolian juga sudah berumah tangga, jadi yang tinggal di Lok Yang hanya Yoseng yang sudah berumur 55 tahun dan Kua A Tian Eng yang berusia 50 tahun, dan Yoseng juga sudah mengataui bahwa Suhaunya atau ayah mertuanya tidak berada di Kun Leng dan tidak diketahui di mana rimbanya dari cerita Kua A Hang yang berkunjung ke Sinyang, Kua A Yang Bun tinggal di Sinyang selama seminggu, dan setelah itu melanjutkan perjalanannya sambil mencari informasi tentang keberadaan kakek dan neneknya. Setahun kemudian ketika ia sampai di kota Goiang, pertemuan penetapan Beng Cu ia dengar dan hatinya tertarik karena kemungkinan kakek dan neneknya akan dapat beritanya dari kalangan pendekar yang akan banyak hadir di sana, lalu ia pun memasuki hutan Kongciak, sementara dua lelaki di belakangnya adalah lelaki yang cukup menggemparkan karena mereka dijuluki Kuitian, Siluman Langit, dan Kuite, Siluman Bumi. Kedua Siluman itu adalah Sigu, Kuitian bernama Gumawa putra dari Gu Xiang dan Kuite bernama Gulong putra dari Gu Liang, keduanya dari kota Taiyuan tepatnya di perguruan ayah mereka yang kembar Sian Sian Bukaan, perguruan dewa kembar. Kedua orang tua mereka meninggalkan keduanya saat berumur 14 tahun dan membentuk perserikatan KWI Sian Pet, namun 4 tahun kemudian mereka mendengar KWI Sian Pet telah hancur di tangan si Taihab, dengan dendam kesumat yang besar kepada si Taihab, keduanya berkelana untuk memperdalam ilmu di samping ilmu yang telah diajarkan oleh ayah mereka. Lima tahun perkelanaan, akhirnya mereka sampai di kota Ha'ilar, di Inteksan keduanya berguru pada seorang pertapa sakti yang berjulukan Imkan Kui Heng Chia, pederi siluman dari akhirat, dan berguru padanya, dengan ketekunan yang kuat dan kemauan yang gigih oleh sebab dilatari dendam kesumat terhadap si Taihab yang terkenal sakti, keduanya menyerap ilmu-ilmu luar biasa dari suhunya, dan untuk menyempurnakan semua ilmu yang mereka pelajari, hingga tidak disadari sudah 10 tahun sudah berlalu. Setelah menamatkan pelajaran, keduanya turun gunung pada usia 33 tahun, dan dalam masa 2 tahun kesadisan dan kebrutalan mereka membuat wilayah-wilayah timur berguncang dan sebagian wilayah utara, nama mereka merupakan kecemasan bagi orang yang mendengarnya, dan pagi itu keduanya memasuki hutan Kongciak di belakang Liong San Taihab yang berada di belakang KWI Banciang. Setelah matahari naik tinggi 4 orang tokoh itu pun sampai di lapangan yang sangat luas di tengah hutan Kongciak, para pendekar sudah banyak berkumpul di areal tersebut, 8 Chiang Bujin perguruan besar juga sudah mengambil tempat masing-masing, rata usia 8 Chiang Bujin 60 tahun, Tan Hui dari Shaolin Pai, Ba Ohon dari Taisan Pai, Buhang dari Heng San Pai, Lubong dari Butong Pai, Ke Cheng dari Kotong Pai, Zhang Hui dari Gobi Pai, Lui Kong dari Kunyulun Pai, Li Seng dari Hoasan Pai. Di samping itu ada juga perkumpulan besar seperti Kam Hon Pimpinan Tertinggi HWAI Kaepang, Pengemis Baju Kembang, yang berjulukan Engbu Sinkai, Pengemis Sakti Tanpa Bayangan, sekaligus sponsor perhelatan akbar tersebut, kemudian Lugan Pimpinan Tertinggi HWAI Kaepang, Pengemis Baju Hitam, yang berjulukan Koai Kai, Pengemis Aneh, dan kemudian Jianglang Pimpinan Tertinggi Angkin Kaepang, Pengemis Sabuk Merah, yang berjulukan Sengtung Sinkai, Pengemis Sakti Tongkat Malaikat. Di bagian lain ada barisan para Piaw Su dengan bendera dan seragamnya masing-masing, dan di antara sekian Piaw Kio kita hanya menyebutkan tiga yang terbesar dan terkenal yakni Kpedisi Hong, Liyong, Naga Angin, yang bersal dari kota Hopei dengan pimpinan Maliau dengan julukan Tian Liyong, Naga Langit, kemudian Tio Teng Pangcu dari ekpedisi Hekmat, Kuda Hitam, dengan julukan Mabin Sin Seng, Malaikat Sakti Muka Kuda, dan yang ketiga Chia Keng Pangcu dari ekpedisi Lem Soan Hong, Angin Puyuh dari Selatan, yang berjulukan T.T.W.I., Tendangan Badai. Dan di antara para pendekar yang banyak berdiri dan duduk di sisi lain ada-ada tiga orang yang harus diperkenalkan, yaitu seorang kakek berumur lanjut, kakek itu adalah Tio Wong salah satu murid dari Matin Bowe yang dipecundangi oleh dua si Taihab, sehingga ia dan rekannya Lu Beng Ho melarikan diri. Setelah berpisah dengan Lu Beng Ho, Tio Wong berkelana sampai ke Mosan, Gunung Iblis, sebelah selatan kota Yin Chuan, dia menjadi perampok tunggal yang ditakuti para Piao Kiok, sehingga ia dijuluki Mosan Heng Chia, paderi jahat Gunung Iblis, banyak sudah para pendekar dan rombongan Piao Su yang mati di tangannya, kesaktian Tio Hong sangat luar biasa, karena didamping ilmunya yang dipelajari dari Matin Bowe, di Gunung Iblis Tio Hong mendapatkan warisan ilmu dari seorang pertapa yang sakti dengan julukan Bo Ampaikawa Isim, suara iblis kuburan. Ilmu-ilmu yang dikuasai terdiri dari ilmu hipnotis tingkat tinggi, kemudian Jiang Si Lek Kun, pukulan gaib mayat hidup, dan Jiang Si Hud Tim, kebutan mayat hidup, selama 15 tahun Tio Wong baru dapat menguasai ilmu-ilmu tersebut. Dengan sempurna, setelah itu Tio Wong tetap berada di KWI San menjadi rampok tunggal dan menikmati hasil jarahannya baik berupa harta atau wanita, Mosan Heng Chia adalah sosok angker di kalangan penduduk Yin Chuan. Mosan Heng Chia turun gunung ketika mendengar pesta penetapan Beng Cu Selatan, dan hari itu ia berdiri angker di tengah kerumanan orang dari berbagai daerah, dan kegembiraannya bertambah saat bertemu dengan sahabat lamanya KWI Ban Chiang yang barusan sampai dan mengambil tempat di sebelah kerumunannya, kedua kakek itu saling berpelukan dan berbagi pengalaman sambil menunggu waktu. Kemudian seorang gadis berumur 22 tahun, dia adalah puteri tercinta Kwa Akun Bao yang bernama Kwa Ahong, sudah 2 tahun ia meninggalkan Pulau Kura-Kura, selama perjalanan tempat-tempat yang ia lalui, jika terjadi penindasan dan ketidakadilan, dia sangat ringan tangan untuk menyelesaikan masalah bahkan jika kejahatan itu perlu dibinasakan, tanpa tereng aling-aling gerombolan atau individu itu dikipas habis oleh Kwa Ahong, sehingga 2 tahun perjalanannya Kwa Ahong dijuluki orang dengan julukan Kim Kim Sian Lee, Dewi bersabuk emas, hal ini sesuai dengan jurus imb yang Sian Sin Lee yang sering disaksikan oleh para lawan-lawannya. Selanjutnya di samping Kwa Ahong ada pemuda tampan berumur 22 tahun, pemuda itu adalah Kwa Agan. Bawa putra dari Kwa Asin Leong, sebulan setelah keberangkatan Kwa Ahong, Kwa Agan Leong ditugaskan ayahnya untuk mencari keberadaan kakek dan neneknya, hampir 2 tahun perjalanannya, sama halnya dengan Kwa Ahong, selalu mendarmabaktikan apa yang dimilikinya untuk menindak kejahatan, namun dia tidak sekeras Kwa Ahong, para pelaku kejahatan jarang yang tewas, yang paling berat hanya luka parah. Kwa Agan Bao dalam pencaharian keberadaan kakek dan neneknya sampai ke wilayah Tibet, dan orang-orang wilayah barat itu menjulukinya dengan Lemsin Siu Chai, sastrawan sakti dari selatan, dan sekembalinya dari barat, Kwa Agan Bao mendengar perhelatan akbar dunia persilatan untuk menetapkan Beng Cu di kota Goiang, Kwa Agan Bao segera menuju kota Goiang dengan harapan dapat mendengar kabar kakek dan neneknya. Saat menginap di kota Goiang, Kwa Agan Bao bertemu dengan Kwa Ahong, dan keduanya dengan merasa gembira dengan pertemuan tidak terduga itu, dan niat keduanya menghadiri perhelatan itu adalah untuk mengetahui keberadaan kakek dan nenek mereka, 2 malam menginap di Goiang, keduanya saling bercerita pengalaman perjalanan mereka, lalu saat hari pertemuan digelar keduanya sama-sama berangkat ke hutan Kong Chia. Saat semua sedang sibuk dengan hal masing-masing, rombongan Lems Lemsian Tio Chun datang, semua yang hadir menatap piring-iringan di belakang Tio Chun, hampir semua orang yang yang sudah berada di area itu mengenal betul orang yang satu ini, setelah Tio Chun mengambil tempat, tidak lama muncul rombongan 6 gadis-gadis cantik, dipimpin seorang wanita cantik dengan baju luar biasa indah, wajahnya cantiknya terkesan sinis karena garis senyumnya yang sinis. Aku Sumah Hoa dari wilayah utara, dan ingin melihat siapa yang akan menjadi Bengcu Selatan, dan tentunya aku juga ingin belajar kenal nantinya, ujarnya dengan wibawa tinggi dan memandang rendah semua orang, lalu Engbu Sienkai melangkah ke tengah lapangan, dan menjurah keempat penjuru. Yang terhormat para Ciam Pual, Ho Han, Tai Hap, Lai Hap, Kau Su, Pang Chu dan Si Chu yang berhadir, saya Engbu Sienkai pimpinan HWAI Kaipang sebagai sponsor pertemuan ini mengucapkan selamat datang pada Si Chu semua, pertemuan ini jelas tujuan sudah kita ketahui, yakni memilih dan menetapkan Bengcu Selatan, kenapa Bengcu Selatan hal ini jelas jadi pertanyaan bagi para Si Chu, walau Bengcu yang kita tahu adalah Bengcu yang menguasai dan mengayomi empat wilayah. Benar Sienkai, kami ingin tahu apa latar penetapan Bengcu Selatan, selaba Ho Han dari Tai San Pai. Para Si Chu sekalian, saya pribadi tidak mampu untuk melangkai si Tai Hap di Pulau Kura Kura, karena sudah. Ratusan tahun, sejak leluhur mereka dipilih menjadi Bengcu, sampai sekarang gelar itu sangat melekat kuat pada diri mereka, sehingga tanpa diadakan pemilihan pun nurani manusia cenderung mengatakan Si Tai Hap adalah Bengcu dunia persilatan di delapan penjuru angin. Jadi oleh karena itu tanpa mengurangi hormat pada Si Tai Hap ide Bengcu Selatan saya munculkan, jawab Engbu Sienkai. Baik ide itu dapat diterima dan kita sudah hadir semua di sini, bahkan Pak Giamlo Sienli, Dewi Maut dari Utara, juga berkesempatan hadir, lalu bagaimanakah formasi penetapan Bengcu Selatan ini selaku waikai. Penetapan tetap mengacu pada hal yang mendasar, yakni kesaktian dan kebijakan. Tidak bisa begitu, untuk kriteria kebijakan, hal itu adalah sesuatu yang ambigiu dan abstrak, dan saya-saya setuju jika yang tersaktilah yang akan menjadi Bengcu, selalem Leong Sien. Setuju, benar, betul, sahut 3 perempat orang yang hadir, sehingga gemeruh suara menderu jauh ke sekitar hutan Kongciak. Tunggu dulu, jika kebijakan kita tiadakan maka penetapan Bengcu ini akan menjadi iajak, perebutan golongan, kami tidak pungkiri bahwa dari golongan Hek Tsu juga ada yang memiliki kebijakan, maksudnya mungkin dalam hal lurusan yang menyangkut dirinya ia akan berutal dan sadis, namun jika menyangkut hal yang tidak menyangkut dirinya ia bisa memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah, ujar lubang dari Butong Pai. Tidak setuju, sahut gemeruh suara dari para pendukung Lan Leong Sien, kemudian tiba-tiba K.W.I. Ban Chiang dan K.W.I. San Heng Chia masuk ke tengah lapangan. Tujuan saya datang ke sini bukan untuk memilih Bengcu tapi ingin mengikis habis golongan yang menamakan dirinya Pek Tsu. Saya K.W.I. Ban Chiang dari Hek Tsu menantang siapa saja dari Pek Tsu, ujar lubang Ho. Demikian juga saya K.W.I. San Heng Chia dari golongan Hek Tsu menantang orang yang menamakan dirinya Pek Tsu. Hidup Hek Tsu, hidup Hek Tsu, sambuat gemuruh suara, tiba-tiba dua orang Shigu juga tampil, kami K.W.I. Tian dan K.W.I. Teh ikut menantang orang-orang Pek Tsu, dan bahkan jika ada dari Sitai Hab Pulau Kura-Kura majulah untuk menghadapi kami, ujar gulong. Hidup Hek Tsu tumpas seluruh turunan Pulau Kura-Kura teriak mereka dengan lantang. Jika demikian halnya pertemuan ini, maka saya Pak Giam Lo Sian Li ikut di barisan Hek Tsu menantang Pek Tsu, ujar Sumah Hoa sambil melompat melayana ke tengah lapangan dan berdiri empuk di samping Gumau. Hahaha, hahaha, hehehe, Lam Leong Sian juga tidak mau ketinggalan dalam pesta luar biasa ini, ujar Tio Cun dengan lompatan yang indah melayang ke tengah lapangan, para pendukung Hek Tsu makin hangar bingar melihat enam orang. Yang berdiri gagah di tengah lapangan, para pendekar terdiam dan tidak merasa tidak puas akan pengkudetaan tujuan pertemuan tersebut, namun melihat enam orang yang berada di tengah lapangan, tentunya Ciut juga nyali para pendekar, terlebih Lam Leong Sian ada di barisan itu. Sepertinya niat baik ini akan menjadi pemicu kegelapan dunia persilatan, jika memang harus demikian maka selembar nyawa saya akan saya gadaikan, Sahut Lubong melompat ke tengah lapangan, lalu disusul ke tujuh Cian Bujin lainnya. Ciam Pua Cian Bujin, saya akan ikut menghadapi kemelut yang akan terjadi ini, Selah Eng Bu Sien Kai dan berdiri di samping Cian Bujin, kemudian barisan Cian Bujin tampil Seng Tun Sien Kai, sementara Kuai Kai memihak barisan Hek Tsu. Tiga dari Pilwawak Yok yang kita sebut, Tai Tewe dan Tian Leong memihak Hek Tsu, sementara Mabin Sien Seng memihak barisan Cian Bujin, barisan Cian Bujin berjumlah 11 tokoh berhadapan dengan 9 Hek Tsu. Hahaha, hahaha, apakah kita siap membantai 11 orang ini ujar KWI Ban Chiang kepada orang-orang di dekatnya sangat siap, dan bahkan aku tidak sabat lagi, Sahut Lem Leong Sien. Tapi sayang tidak ada dari si Tai Hap yang muncul, selagu mau. Hahaha, hehehe, si Tai Hap sudah tidak ada lagi, biarlah mereka hidup dengan legenda mereka, Sahut Lem Leong Sien. Hahaha, haha, sungguh manusia picik yang selalu ingin menegakkan akara murka, kalian ini berusaha menegakkan benang basah, tiadalah kebenaran akan dapat terbenam oleh kejahatan, ujar Kwa Agan Bao sambil melangkah dan berdiri persis di tengah antara dua kubu yang berhadapan dengan menghadap ke samping. Kamu dari kubu mana anak muda, Jangan banyak bacot di hadapanku mentak KW San Heng Chia. Kami dari kubu yang tidak senang dengan pertentangan ini, Sahut Kwa Ahong dan mengambil tempat di sisi Kwa Agan Bao. Siapa kalian ini? Tanda tanya-tanya Lem Leong Sien Jengkel. Kami berdua dari keluarga yang jelas ditantang saat ini, Sahut Kwa Ahong. Apa kalian si tahap pulau Kura-Kura tanya Gu Mau benar? Kami datang dari pulau Kura-Kura, Sahut Kwa Ahong dan Bao bagus kalau begitu, bersiaplah untuk mampus teriak Guang tunggu dulu, dua saudaraku tentu membutuhkanku untuk melawan tirani yang hendak unjuk gigi, selah Kwa Ahong Bun, kedua si tahap menoleh ke arah Kwa Ahong Bun. Kwa Ahong Bun dari sang hai bisik Kwa Ahong Bun senyum, kedua si tahap ikut tersenyum setelah mengetahui bahwa pemuda sebaya ini adalah anak paman mereka. Para ciang bujain dan rekan sekalian yang budiman, tirani di depan mat menggonggong memperlihatkan taringnya, kumpulan mereka amatlah banyak, jadi perkenankan kami si tahap yang menjajah lebih dahulu, jika kami tewas kalian sebagai saksinya bahwa kami telah melakukan tugas amanah. Leluhur kami, ujar Kwa Ahong Bun, memang setelah terjadi dua kubu, peserta yang hadir otomatis terbagi dua, dari kubu ciang bujain hanya seratus orang, sementara kubu hek tu hampir tiga ratus orang. Semwi si tahap, apa paun yang nantinya terjadi, barisan ini akan ikut mengiringi semwi tahap, sahut yang busin kai. Tiga si tahap berbaris membelakangi kubu ciang bujain dan menghadap kubu hek tu. Hahaha, hahaha, Kwe Iban Ciang mari kita buat sejarah baru dalam dunia persilatan, si tahap sebagai tumbal pertama, teriak Kwe I San Heng Chia, lalu keduanya menerjang Kwa Ahang Bun dan Kwa Agan Bao, karena hanya dua kakek itu yang maju maka Kwa Ahang menyingkir ke samping, namun Gumao tiba-tiba menyerang Kwa Ahang. Tiga kelompok pertempuran terjadi, suatu tontonan yang luar biasa dan jarang terjadi, tiga si tahap dengan tenang dan melayani semua serangan dan juga tidak melepaskan peluang untuk balas menyerang, ilmu-ilmu si tahap demikian agung dan mempesona ditampilkan ketiga si tahap, keulatan dan ketangkasan luar biasa membuat yang menonton terpukau, namun tiga lawan si tahap juga adalah orang-orang kosan luar biasa, serangan mereka demikian dasyat dan trik pancingan berbahaya, ilmu Jiang Si Lek Kun menebarkan aroma bangkai yang memuakan, belum lagi senjata kebutan yang luar biasa dalam rangkaian jurus Jiang Si Hudetin mengancam jalan darah, yang apabila kena, akan mengakibatkan pendarahan permanen bagi Sien Kang-nya di bawah Kwe I San Heng Chia. Demikian pula Kwe I Ban Chiang dengan ilmu liang jiu membuat sekali bergerak membuat empat bayangan tangan yang keempatnya memiliki kekuatan yang menggetarkan, didamping dengan sambaran pedangnya dalam rangkaian liang lo kiam yang dari setiap gerakan sangat kuat mempengaruhi lawan, Gu Ma O juga menunjukkan betapa tantangannya pada si tahap bukanlah tantangan sumbang, hal ini dibuktikan dengan ilmunya yang hebat dan dasyat. Dalam menghadapi Kwa Ahong, Gu Ma O mengeluarkan jurus pamungkasnya yakni Ho Te Kwa I Liyong, naga siluman mendekam, di samping itu senjatanya yang berupa tipian, cambuk besi dengan bola berduri, dengan rangkaian jurus Ho Kui Pian, cambuk siluman api, sangat luar biasa mengancam nyawa. Tiga si tahap awalnya mengeluarkan jurus imbiang Sian Sin Li namun sepertinya belum cukup untuk merobohkan lawan, lalu ketiganya mengeluarkan jurus imbiang Bun Sin Im Hoat, dan dalam jurus ini dua kekek masih alat dan ulet, bahkan masih mampu membuat serangan berbahaya, tapi bagi Te E Kui, gerakannya sudah terbentur, walaupun ia tidak terdesak, namun ia tidak lagi mampu menyusun serangan berarti, lalu, ketiganya mencoba gabungan antara San Fa Eng Chuan dengan imbiang Patsin Im Hoat di mana ketiga si tahap menjadi enam dan menyerang ketiga lawan dengan jurus imbiang Patsin Im Hoat. Seluruh yang menyaksikan pertempuran itu berdecak kagum dan bahkan karena saking ayiknya dan terkesimanya menyaksikan pertarungan tingkat tinggi luar biasa itu sebagian besar dari tidak menggubris malam yang kian larut, untungnya orang-orang yang silau dan pening membuat api unggun yang besar di sisi tempat mereka duduk sehingga di area itu menyan ala delapan api unggun yang besar, sehingga membuat lapangan pertempuran itu terang-benderang, ditambah lagi sinar rembulan yang terang. Sesaat ketiga orang lawan si tahap terdesak hebat, dan bahkan teekui, terlempar dengan tubuh menggigil, dan KWI Ban Chiang terpapar satu tombak karena sebuah pukulan menghantam lambungnya, sementara KWI San Heng Chia terpaksa melompat mundur untuk menyelamatkan diri dari sebuah pukulan jarak jauh, setelah melihat keadaan barulah KWI San Heng Chia menyadari bahwa mereka melawan bayangan sakti luar biasa, lalu KWI San Heng Chia berteriak. Hilang tidak berbekas serta merta tiga bayangan itu hilang, namun efeknya KWI San Heng Chia memuntahkan darah segar, sementara tiga si tahap bergetar, kemudian pertarungan kembali dilanjutkan. Pada jurus Imbiang Patsin Im Hoat ini Kwa Ahang berada di atas angin, teekui tidak kuasa membendung dasyatnya. Serangan Kwa Ahang, Buk, Des, dua pukulan bersarang telak di perut dan di dada teekui, badannya nyeri minta ampun, hawa im dan yang mempengaruhi tubuhnya, namun berkat Sinkangnya yang luar biasa, dia masih bisa bangkit untuk melanjutkan pertarungan, dan kali ketiga sebuah tendangan akan menghantam perutnya, Tian Kui langsung datang menerjang dengan sebuah pukulan dalam rangkaian ilmu pamungkasnya Tian Lo In Kuai, siluman mega mengacau langit. Kwa Ahang yang merasakan serangan gelap menarik tendangan dan menyambut pukulan ganas Tian Kui duar, ledakan keras terdengar, Tian Kui terlempar dua tombak, sementara Kwa Ahang terlempar satu tombak, namun Kwa Ahang sibuk mengelak dari serangan balasa T.E. Kui, dan terlebih dengan masuknya Tian Kui, Kwa Ahang terdesak, walaupun Kwa Ahang terdesak, bukan hal yang mudah bagi kedua siluman itu merobohkannya, pertahanan Shita Ihap dengan langkah-langkah Garudanya luar biasa unik dan menakjubkan. Sementara dua kakek saat menghadapi jurus lihai ini, keduanya sibuk bertahan sehingga jurus-jurus dua Shita Ihap menyudupkan mereka pada posisi bertahan, kedua kakek dengan serangan-serangan mengecoh mencoba melepaskan diri dari kelihayan jurus dua Shita Ihap, waktu terus berlalu sehingga malam pun berganti pagi, pagi menjelang siang, dua kakek sudah ngos-ngosan, nafas mereka sudah Senin Kamis. Sementara dua Shita Ihap masih dalam kondisi yang prima, satu kelebihan ilmu Shita Ihap yang diakui oleh Tio Wang dan Lu Beng Ho. Dan untung bagi kedua kakek Lan Leong Sian dan Pak Giam Lo Sian Li masuk pada pertempuran dan mengambil alih, sehingga keadaan mereka yang terdesak hebat dapat mengambil nafas, setelah merasa pulih keduanya kembali masuk dalam pertempuran, dua Shita Ihap dikeroyok, pertempuran terus berlangsung sampai menjelang sore, kali ini bukan saja Kua Ahang yang terdesak, tapi dua saudaranya juga terdesak hebat, namun kegigihan dan keuletan turunan Shita Ihap ini patut diacungkan jempol, karena ironisnya Kubu Chiang Bujian tidak mampu untuk mencampuri pertempuran yang jauh di atas mereka. Beberapa pukulan hebat telah diterima ketiga Shita Ihap, namun untuk roboh tunggu dulu, mereka ini adalah Shita Ihap yang kesaktiannya melegenda selama hampir 500 tahun, Kubu Chiang Bujian penuh kecemasan, ingin membantu tidak kuasa, dibiarkan tiga Shita Ihap sebentar lagi akan terkapar, di tengah kecemasan yang menggelisahkan itu sebuah teriakan terdengar dari langit. Kre-ek, krek, benda hitam dari langit turun seekor Raja Wali, penunggangannya seorang pemuda tampan umur 17 tahun, dengan gerakan menukik dia melayanak tangannya mengembang lalu berputar. Duar, 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 tiga ledakan keras mengguncang. Hutan Kongciak, tiga Shita Ihap melompat mundur sementara enam lawan mereka juga melakukan hal yang sama, sembilan petarung itu merasakan dada mereka sesak akibat hawa luar biasa dasyat yang membentur tiga kelompok pertarungan. Apa yang kalian lakukan ini sungguh memalukan, pengeroyokan ini sungguh tidak adil, Tegur Kua Ahanjin menatap enam orang di hadapannya. Dua Ciam Pua kenapa demikian telengas pada tiga orang muda, bukankah seharusnya sikap jantan yang harus dimunculkan sekalipun keinginan untuk menang dan menguasai itu demikian besar, apa kepuasan batin yang Ciam Pua dapatkan dengan megeroyok, tidak ada kecuali hanya bukti kepengecutan, tutup mulutmu bocah tengik, untuk apa kamu ikut campur. Ujar KWI San Heng Chia. Hahaha, hahaha, Ciam Pua yang miskin hati, aku sadari aku boleh dikatakan masih bocah bila dibandingkan dengan kalian semua, namun tolong merasa malulah di saat pengalaman hidup sudah berkarat, pemikiran juga sudah hamat matang, tapi berbuat layaknya bocah, Ciam Pua aku yang bocah merasa malu, lalu kenapa anda tidak? Tidakkah Ciam Pua berdua melihat kejanggalan ini? Kami tidak butuh komentar bodohmu itu bocah sialan, enyah kamu dari hadapan saya bentak KWI Ban Chiang. Maafkan aku Ciam Pua, aku tidak akan pergi dari sini sebelum kalian mampu melakukan keadilan dalam pertarungan ini, jadi apa maksudmu bocah bau kenjur tanda tanya tentang kuitian? Maksudku jelas mencegah terjadinya ketidakadilan kalau memang pertarungan harus dilanjutkan. Lagi-lagi ketidakadilan yang kau bicarakan, mari kita tunjukkan keadilan kita pada bocah tidak tahu diri ini, ujar KWI Ban Chiang, dan tanpa diduga enam orang kosan barisan hektu itu menyerang Kua Ahan Jin, ketiga si tayhab hendak bergerak, tiga si cu jangan memaksakan diri, teriak Kua Ahan Jin sambil bergerak super cepat menghindari terjangan enam lawannya, tiga si tayhab saling pandang dan memperhatikan gerakan yang sulit ditangkap metu itu, dan ketiganya terpanah karena pemuda itu menghadapi enam keroyokan itu dengan Im Yang Bun Sin Im Hoat yang digabung dengan San Fa Eng Choan dua tubuh Kua Ahan Jin melawan enam orang. Dan keenam lawan merasa jengkel karena gerakan lawan mereka ini sangat membingungkan karena sulit ditangkap metu. Tio Wong terkejut karena ilmu ini juga milik ketiga si tayhab yang barusan mereka hadapi, lalu dengan sikap jumawa dia berteriak. Hilang tanpa bekas. Duk, tuk, tuk, hoak, hoak, sebuah pukulan menghantam Lan Leong Sian sehingga terpapar satu tombak, dan dia terduduk karena nafasnya sesak, kemudian dan ketukan jari yang merupakan ganti dari Mowupit menghantam dada Kwei Ban Chiang dan menghantam perut Kwei San Heng Chia, sehingga ia terjungkal sambil memuntah isi perutnya dan bahkan muntahan kedua bercampur darah. Kwei San Heng Chia hendak memunahkan ilmu San Fa Eng Choan, namun tenaganya jauh di bawah Kua Ahan Jin yang masih muda, tentunya ia tidak tahu bahwa si Taihab muda ini memiliki inti ilmu isi Sin Siulian getaran teriakan yang mengandung Sin Kang itu mental kembali menyerangnya, lalu disusul jotosan pada perutnya, hingga dia pun terjungkal dengan luka dalam yang cukup parah. Apakah Chiang Pua terluka parah? Tanya Kua Ahan Jin tiba-tiba, dan pertanyaan ini membuat enam lawannya terkesima, demikian juga tiga si Taihab dan semua penonton yang mendengarnya. Kwei San Heng Chia merasa jengkel dan emosinya meledak sebab karena merasa dipandang rendah. Bangsat, jika aku terluka kamu mau apakah? Tanda tanya Chiang Pua kendalikan emosi yang hanya merugikan dirimu, sahut Kua Ahan Jin. Peduli apa kamu, jangan dikira aku sudah kalah teriak Kwei San Heng Chia. Tidak ada yang sanggup mengalahkanmu Chiang Pua, tidak juga aku melainkan hanya dirimu sendiri yang dapat mengalahkanmu dengan mencoba mengambil sikap mengalah, sahut Kua Ahan Jin. Sudahlah hari ini merupakan hari tertunda, sebab lain waktu kalau kamu tidak mampus jangan sebut aku Kwei San Heng Chia. Ujar Kwei San Heng Chia dengan hati mengkal, karena jawaban-jawaban yang didengarnya tidak sedikitpun. Mengandung ejokan dan kebencian. Terima kasih Chiang Pua, jika menyudahi sementara perkara ini, dan itu lebih baik daripada membabi buta yang akan merugikan diri sendiri, sahut Kua Ahan Jin, Kwei San Heng Chia segera berkebuat dari tempat itu dan disusul oleh lima orang lainnya, dan bahkan kubu Hek Chiu mengikuti enam orang yang menjadi pentolan mereka. Tinggallah para kubu Chiang Pua Jin yang seluruhnya seratus orang bersama tiga si Taihab. Terima kasih si Taihab, kami hendak undur diri, ujar Tan Hui silahkan Chiang Pua, sahut Kua Agan Bao, lalu mereka pun meninggalkan hutan Kong Chiang, sehingga tinggallah si Taihab di lapangan itu. Sem Hui si Chu belum berangkat? Tentunya kami juga akan pergi si Chu muda, namun ada hal yang harus kami bicarakan dengan si Chu sendiri, sahut Kua Agan Bao. Hal apakah itu si Chu tanya Kua Agan Jin? Si Chu muda kami bertiga ini adalah saudara, kami si Kua A, saya adalah Ghan Bao, dan ini adalah Hang Moi, serta yang ini adalah Yang Bunte. Oha, Sem Hui si Chu ternyata si Kua A, sama dengan saya, saya juga adalah si Kua A, nama saya Han Jin, sahut Kua Agan Jin. Saya sudah menduga bahwa si Chu adalah si Kua A, dari mana si Chu menduga demikian? Karena ilmu yang digunakan si Chu adalah ilmu si Kua A, jadi, untuk itu kami mohon dijelaskan, tentunya ada pertalian di antara kita, terlebih kita berempat adalah si Kua A, memang benarlah demikian si Chu, jadi saya akan katakan bahwa ayah saya adalah Kua Ahan Bu dan Ibu saya. Maaf kelancangan kami Siok Siok, kami keponakanmu tidak berlaku hormat. Hahaha, tidak ada hukum bagi orang tidak tahu, tapi bagaimana kalian menyebut aku paman kalian? Jin Siok, saya adalah putri Kua A Kun Bao, putra dari Kong Kong Kua A Han Bu, sahut Kua A Hang, dan saya adalah putra dari Kua A Sin Leong, anak dari Kong Kong Kua A Han Bu. Saya adalah putra dari Kua A Yun, dan pengputra dari Kong Kong Kua A Han Bu. Oha, begitukah tidak ku sangka bahwa aku memiliki tiga saudara tua, dan bahkan bertemu dengan kalian keponakanku. Hal ini sungguh mengembirakan Jin Siok, sahut Kua A Hang Jin Siok, dimanakah Kong Kong karena selama ini kami kehilangan beliau? Tanya Kua A Gan Bao. Kong Kong kalian sudah meninggal beberapa bulan yang lalu, demikian juga dengan Kong Bo kalian setelah melahirkan paman, marilah ke tempat paman untuk menjiarahi makam keduanya jawab Kua A Han Jin. Kalau begitu marilah Siok Siok, sahut Kua A Yang Bun mari kita menunggangi Pek Toh. Pek Toh, tiga orang ini adalah keponakanku, jadi mari kita pulang ke Goat Kok. Ujar Kua A Han Jin dan kemudian, melompat ke punggung Raja Wali, lalu ketiga keponakannya juga melompat, Pek Toh mengepakan sayap besarnya dan membumbung ke angkasa, empat si Taihap mampu dibawa Pek Toh tentunya bukan hal yang sulit, karena walaupun empat orang, empat si Taihap itu laksana kapas ringannya. Saat malam tiba mereka pun sampai di Goat Kok, Han Jin membawa tiga keponakannya ke makam Im Yang Sin Taihap dan Kue E Kim In, setelah upacara semilah yang mereka masuk ke dalam pondok. Paman tidak punya apa-apa semji, hanya air untuk malam ini, tep aku lapar Jin Siok, bukankah sebaiknya sebentar dicari di tengah hutan? Benar, biar saya yang akan berburu, sahut Yang Bun sambil berdiri dan keluar pondok, tidak lama seekor rusnya dipanggul Yang Bun. Setengah saja untuk kita, dan setengahnya berikan pada Pek Toh, Bun Ji perintah Han Jin. Baik Siok Siok, sahut Yang Bun kemudiannya mengambil dua bagian kaki rusa, dan sisanya diberikan pada Pek Toh, dua paha rusa pun dibakar dan bumbunya sudah diracik oleh Kua Ahong, aroma sedap pun tercium, setelah matang, empat si Taihap pun makan dengan lahap. Jin Siok, alangkah senangnya ayah jika Siok dapat mengunjunginya, ujar Kua Ahong. Penuh saya akan mengunjungi orang tua kalian Sam Wiji, siapakah yang tertua saudara pamanmu ini Hang Ji. Yang tertua adalah Pek Bu Kua A Tian Eng yang berada di kota Sinyang, lalu Pek Bu Kua A Ho A Mei yang berada di kota Wuhan, kemudian Ayah Bao Koko, Kua A Sin Leong, lalu Ayah Ku Kua A Kun Bao, kami tinggal di Pulau Kura Kura Jin Siok. Dan Pulau Kura Kura Jin Siok adalah tempat leluhur si Kua A, selah Kua A Yang Bun. Sebenarnya bukan si Kua A Bun Teh, bantah Kua A Hong. Lalu yang benar apa Hang Cicitanya Kua A Yang Bun yang benar adalah Pulau Kura Kura adalah leluhur perguruan. Kita, Pulau Kura Kura itu adalah leluhur si Kue E, karena Kong Bo Kue E Kim In adalah puyut langsung dari pendiri Pet Hong Heng Teh, yang bergelar Kim Hong Tehap jawab Kua A Hong menjelaskan. Oh, begitu rupanya, jadi leluhur kita di mana kalau begitu Hang Cicitanya Kua A Yang Bun. Leluhur kita itu ada di kota Kun Leng Bun Teh, sahut Kua A Hong, Kua A Gan Bao dan Kua A Yang Bun manggut-manggut dari mana Hang Moi dapat keterangan seperti itu tanya Kua A Gan Bao. Saya dapat cerita itu dari Kong Kong Li Tan Hua, dan faktanya pemakaman yang ada di Pulau Kura Kura hampir semua si Kue E, sejak buyut Kim Hong Tehap. Jadi artinya Pulau Kura Kura adalah leluhur luar dan kota Kun Leng leluhur dalam, sahut Kua A Gan Bao. Benar Bao Ko, sahut Kua A Hong sambil mengangguk tegas. Sekarang sudah jelas bagi Paman, jadi oleh karena itu sudah merupakan keharusan bagi Paman untuk mengunjungi orang, tua kalian dan kerabat yang lain, dan tentunya Paman pertama sekali akan ke kota Sinyang, ke tempat yang cici. Benar Jin Siok, terlebih Pek Bo cemas karena saat saya berkunjung ke sana, saya mengatakan bahwa Kong Kong dan Kong Bo tidak berada di Kun Leng, Selah Kua A Hong. Dengan kedatangan Jin Siok ke sana akan melegakan hati Pek Bo, Selah Kua A Yang Bun. Baiklah, sekarang kita istirahat, dan besok Paman akan berangkat, terserah kalian apakah kalian akan langsung melanjutkan perjalanan atau masih ingin tetap di sini, ujar Han Jin. Ketiga keponakannya itu mengangguk, tidak lama kemudian Goat Kok berubah sepi dan sunyi, hanya dasiran angin malam yang membelai dedaunan yang terdengar, Seng Raja Malam mutlak menguasai saat itu dengan kegelapan dan kekelaman. Keesokan harinya, empat si tayhab bangun, Kua A Han Jin sudah siap dengan buntalannya yang berisi pakaian, dengan menunggang Pek Toh Kua A Han Jin meninggalkan Goat Kok dilepas pandangan ketiga keponakannya, Kua A Han dan Kua A Gan Ba O hari itu juga meninggalkan Goat Kok, tapi Kua A Yang Bun masih ingin berdiam di Goat Kok yang memiliki pemandangan yang indah. Kua A Han Jin melintasi angkasa di atas punggung Pek Toh, dua hari kemudian Kua A Han Jin sampai di atas kota Tianjin Pek Toh, kita ke hutan sana perintah Han Jin, Pak Toh memekik keras seakan mengiakan perintah majikannya, Pek Toh menukik ke bawah, dan kemudian terbang rendah mengitari hutan belantara. Pek Toh dari sini akan berjalan, dan kamu kembalilah ke Goat Kok, mungkin dari tiga keponakanku masih ingin tinggal di sana, temani dan layani mereka. Krek, krek ek, Pekik Pek Toh, lalu tubuhnya pun kembali membumbung tinggi dan lenyap di balik awan. Kua A Han Jin menelusuri hutan belukar dan dalam waktu sepeminum teh ia sudah keluar dari hutan dan menapaki jalan besar, Han Jin istirahat di sebuah kedai makanan di pinggir jalan, kedatangannya jadi perhatian lima orang yang sedang makan, pemilik kedai yang sedang melap meja buru-buru menyambutnya, pemilik kedai itu dipanggil Chu Siok. Silahkan Kong Chu, mau pesan apa tolong sepoci teh dan makanan yang ada. Baiklah Kong Chu, tunggu sebentar akan saya persiapkan, sahut Chu Siok dan masuk ke dalam kedainya, Han Jin duduk dan menatap lembah yang ada di belakangnya, dan sekilas tatapan lima orang itu bersilang dengan tatapan Han Jin. Apakah Kong Chu dari si Jah Zha Wang tanya Chu Siok sambil menghidangkan makanan? Tidak paman, aku dari King Dao hendak ke kota yang terdekat dari sini. Oh, maksud Kong Chu kota Tian Jin, selah Chu Siok, Han Jin mengangguk. Saya kira dari si Jah Zha Wang, ujar Chu Siok. Tidak paman, memangnya kalau dari si Jah Zha Wang kenapa paman? Kalau dari si Jah Zha Wang akan dapat informasi tentang keadaan kota itu? Apa ada masalah di kota itu paman? Benar Kong Chu, sesuatu yang sangat mengerikan, karena itu banyak orang yang mengungsi dari sana ke kota Tian Jin, silahkanlah makan Kong Chu Sahut Chu Siok. Baik paman dan terima kasih, jawab Han Jin dan kemudian menyantap makanannya, baru saja Han Jin menyelesaikan makan nyam serombongan wanita dan orang tua melintasi jalan, mereka berkumpul di sekitar kedai tanpa dinding itu, dan sebagian duduk istirahat di seberang jalan dan berteduh di pinggir hutan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.